Terima kasih. 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 Pada tahapan ini dilaksanakan uji coba untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Yang selanjutnya subjek uji coba Subjek uji coba yang digunakan peneliti yaitu Peserta Gizi kelas 5 di Madrasah Ipidaria Mitalguda Sukorno Unggul Kari Jember Yang selanjutnya jenis data Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kuantitatif Yang selanjutnya instrumen pengumpulan data Pada instrumen pengumpulan data peneliti menggunakan Tiga instrumen yaitu angket, dokumentasi, dan observasi Observasi dilakukan sebelum dilaksanakan pembelajaran Dengan menggunakan media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti Bagaimana keadaan atau hasil belajar peserta gizi Sebelum adanya media pembelajaran yang dibuatkan Yang selanjutnya instrumen yang kedua yaitu dokumentasi Dokumentasi ini digunakan untuk melihat data-data yang sudah ada Data-data yang berupa hasil belajar peserta gizi Yang ketiga yaitu angket Angket ini digunakan untuk melihat atau mengukur kelayakan dan respon peserta gizi Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data Pada teknik analisis data Peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif Analisis data kualitatif digunakan Analisis data kualitatif digunakan untuk mengukur kelayakan dan respon peserta gizi Terhadap media pembelajaran yang sudah dikembangkan Dan data kualitatif digunakan untuk mengetahui informasi atau kritik dan saran Yang diperoleh dari validator maupun guru dan peserta gizi Di madrasa ibti bayang tahun liga suport Terima kasih mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator Terima kasih kepada saudari anak-anak ini Masukkan yang tiga yaitu ceritanya jawab Bagi pekan-rekan yang ingin bertanya Mungkin saya buka dua pertanyaan Yang ingin bertanya boleh angkat Ada tiga yaitu dokumentasi, observasi, dan angket Nah salah satunya yaitu angket Nah yang ingin saya tanyakan Yaitu angket sendiri itu nanti akan dikidukan kepada siapa saja Jadi disini saya ingin bertanya tentang Mengapa penelitian seorang penelitian memilih model pengembangan RG dalam penelitian ini Angket tersebut Pada penelitian ini angket tersebut ditujukan kepada validator media Validator materi dan kepada peserta diri Angket yang ditujukan kepada validator untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran yang sudah dikembangkan Dengan angket yang ditujukan kepada peserta diri digunakan untuk mengetahui respon peserta diri bagaimana setelah memilihkan media yang sudah dikembangkan Pertanyaannya Mengapa peneliti memilih model pengembangan RG dalam penelitian ini? Mengapa peneliti memilih model pengembangan RG dalam penelitian ini? Karena model pengembangan RG ini ada terdapat tahap evaluasi Yang mana untuk mengetahui kelayakan media yang sudah dikembangkan Agar peneliti dapat memperbaiki media yang sudah dikembangkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Lufia Terima kasih Mbak Lufia Terima kasih Mbak Lufia selaku moderator Dan teman-teman disini kompak sekali ya Ini senasib perjuangan berarti ya Kompak sekali Alhamdulillah bisa menghadiri acara seminar proposal ya Kemudian selamat Mbak Ana Triwak Yuni Sudah melalui tahap seminar proposal ya Hingga tahap terakhir ya Tahap terakhir itu tahap yang paling berat Yaitu sidang skripsi Yang paling berat itu bukan sidangnya Kalau sidang itu sama dengan mobil santai sebenarnya ya Yang berat itu proses buatnya ya Buat skripsinya dan proses bimbingannya Jadi ketika yang lain ini semuanya ya Yang dikatakan ujian skripsi itu ya Bukan hanya ujian di ruang sidang itu Ujian skripsi itu ya ujian proses mulai awal sampai di ruang sidang Berarti hakikat ujian skripsi itu kalian wira-wiri Lunggu dosen ya dirivisi berkali-kali ya Mengharap Tanda tangan dosen ya Seperti mengharap kamu diterima oleh wajahnya Itu ujian yang sesungguhnya ya itu Ya Dari revisi berkali-kali itu ujian Ujian ke Sabah lah Gitu ya Kalau nilai itu gampang Oke Alhamdulillah Mbak Anna ini termasuk orang yang Sabah Ya Kalau direvisi itu cepat Berarti itu Gimana revisi Gak usah nunggu seminggu dua minggu Sehari resah Itu senang kalo Bosen Apa namanya Kalau ada mahasiswa yang responsif Ketika direvisi Itu senang Meskipun kamu dimarahi itu Anu Harusnya responsif Dan Malah takut Kemudian menghindar Biasanya kan dimarahi Menghindar ya Takut yang mau ngadep lagi gitu kan Semakin takut mengadep Gak ngadep-ngadep kan Semakin marah Bosen ya Semakin kecewa Ya kan awalnya Mungkin dimarahi Luluhkan dengan cara Sering menghadap Responsif Sekarang revisi Besok sudah ngadep Luluh sudah ngadep ya Semalaman saya gak tidur Jadi gitu Ya Luluh lama lama itu dosen itu Luluh Iya Kadang bukan Karena Bukan karena isi tulisannya Karena kamu yang rajin itu loh Dosen itu bisa luluh Kayak apapun karakternya sudah Apalagi ke saya Wah mbak anak Sebelum kayak gitu Sudah luluh duluan itu saya Itu 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 Belum direvisi Belum direvisi Karena kelihatan rajinnya Kalau bisa jangan rajin di awal saja Nanti Waktu proses pengembangan skripsi Harus lebih rajin lagi loh Oke Mbak Nah ya Jadi pertanyaan yang pertama dari Mbak Mbak Ufi Mbak Ufi Mbak Ufi Mbak Ufi Mbak Ufi Mbak Ufi Untuk Validator Namanya itu Instrumen Validasi Ya Materinya bagaimana Medianya bagaimana Begitu Nah Dilampirkan Nanti itu Instrumennya Kalau aku Lakukan skripsi Ya Validasi yang sudah diisi oleh Para validator Nanti Ini dilengkapi Nanti Oke Sebelum Sebelum ini Saya ingin Ingin ini Ingin coba Disimulasikan ini Bagaimana Cara menggunakannya Sebelum ke teknis penulisannya Coba Iya Masa Pocok sini aja Masa Teman-teman juga bisa lihat Ini materinya Ekosistem Coba Dibingkirkan Coba Kartu Iya Ini Soalnya Coba Masa Jelaskan Ini Angga pacar ini Oke siswanya ada Siswanya Dalam Penggunaan Media Pembelajaran volleyball ini Terdapat Bola pingpong Dan Paku Beberapa Paku yang digunakan Untuk Penghalang Jaduhnya bola Serta Beberapa 14 Yang Digunakan Untuk Wadah Jaduhnya bola Dalam Pemainannya Peserta Dibi Menggulirkan Bola Berarti Masuk Terlalu Masuk Terlalu Ada yang error Ini Perlu diperbaiki Nanti Gimana Oke Masuk Masuk apa adanya dulu nah coba lagi tes lagi coba lagi jangan-jangan jatuh ke sana kalau terus nggak bisa ya itu kan berarti kelemahannya itu nah kan sudah saya tukar nah itu kan kelemahannya nah kan harus bersadar berarti sudah punya sandaran belum terus ketemu itu bintang 3 misalnya jatuh ke bintang 3 ini misalnya jatuh ke bintang 3 berarti mencari pertanyaan yang terdapat bintang 3 nanti beberapa pertanyaan ini ditaruh di dalam kotak yang sudah terdapat pada media mana kotaknya mana belum Pak kan masih oh belum ada ya coba gambarkan kotaknya nanti dimana sebenarnya gambarannya ini bertentu balok bertentu balok yang mempunyai panjangnya 50 lebarnya 40 dan tidurnya nanti ini ada tukisnya yang nanti bisa dibuka yang bisa dibuka yang bisa dibuka terus ketika dibuka nanti dalam pintunya pintunya itu terdapat 4 kotak yang mempunyai yang ada poinnya tersendiri misalnya poin 1 bintang 1 bintang 2 bintang 3 dan bintang 4 ini misalnya jatuh ke bintang 3 terus diambil soalnya terambil siapa? burunya apa siswanya? siswanya nanti dibuat perkelompok oke ambil terus perkelompok berarti ini didiskusikan sama kelompoknya misalnya sebutkan 3 contoh lingkungan biotik itu didiskusikan sama kelompoknya satu kelompok berisi 5 sebutkan 3 contoh lingkungan biotik ketika mau menjawab sebelum menjawab peserta didik harus membaca di dalam pertanyaan ini juga terdapat dibandingnya terdapat perintah untuk membacakan surat-surat pendek jadi sebelum peserta didik yang kelompok itu menjawab pertanyaan yang sudah ada harus menyertakan hafalan yang berupa bacalah surat Al-Kafirun jadi diwakili oleh misalnya diwakili oleh temannya membaca surat tersebut kemudian baru menjawab pertanyaan yang ada oke betul ya oke si putangkan dulu kemana kartunya ini kartunya ini 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 itu oke sebelum saya memberikan masukan coba menurut teman-teman untuk menyempurnakan media ini apa saja yang perlu dimodifikasi atau ditambahkan silahkan teman-teman dulu apa jadi simulasi tadi ketemu sudah apa monggo 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 kasih sandaran kasih sandaran belum punya sandaran nyari go nyari nyari sandaran ada sudah ada menang ikut nunggu di bawah nunggu di bawah sandaran hatinya wey yang lain mungkin apa tambahan yang lain ada sudah sudah oke yang pertama ya bagi saya dulu ya itu sudah saya duga tadi akan jatuh ya kan karena itu mau praktek berdirikan agak ragu karena mungkin sudah praktek jatuh juga kan nah jadi yang pertama kan bukan ini kan nanti tripek nanti ini hanya simulasi saja ya jadi yang pertama sebenarnya media ini enggak perlu dipegangi enggak perlu diberikan sandaran harusnya ya ya memang enggak harus semuanya punya sandaran ya ya jadi medianya nanti tripek kemudian biar enggak jatuh ya Pak kayak ini lah apa namanya kayak game spinning ball ya ya tempat game itu kan apa itu yang beda dengan ini yang main spinning ball itu sampai loncat-loncat sampai mentah kemana-mana itu kan yang enggak jatuh kan kenapa aku enggak terlempar kayak ini ya ya karena ada tutupnya tuh kaca dong ya di game gitu loh di tempat game itu kan main kayak ini juga ya kan ada tombolnya tapi nggak perlu tombol nggak apa-apa yang nggak jatuh gimana jadi tutup tutup kalau kaca nanti bahaya ya pakai mika yang tebal itu mika benih itu jadi gitu nanti tutup ya ini ya ya kayak gini nggak apa ya kalau bisa di atas itu itu nanti tertutup semua ini bawah atas tertutup cuma di atas dikasih apa namanya lubang-lubang anak-anak terserah mau lewat sini mau lewat tengah mau lewat yang terserah yang terserah yang terserah yang terserah meskipun dari sini kan bisa saja kelinding ke arah ini dan ini ada yang putung ini iya takutnya ada yang hilang nanti kalau triplex enggak ini bagus nanti bisa kelinding nah kalau ini tertutup ini ngambilnya gimana nah gitu kan ngambilnya gimana berarti wadahnya ini di bawahnya ini ada lubang dan itu bisa diambil dari bawah ini tertutup penuh sudah ya meskipun berdiri meskipun begini meskipun begini enggak akan jatuh enggak akan terlepas enggak perlu sandarannya enggak semuanya harus bersandar bisa mandiri kan kan iya enggak perlu tergantung dengan bunda begitu ya masukkan ini tertutup dibawah ini dibolongnya ini kan tau dibawah aja atau mungkin apa ini ya bawahnya itu di sisihkan kan bisa atau dikasih bukaan lah jatuh tempatnya dibawahnya beneran enaknya bagus ya ya kalau barangnya enggak perlu enggak perlu barang apa namanya barang lewah jadi RND itu semakin menggunakan barang apa adanya tahan apa adanya itu semakin baik jadi menjadikan barang yang apa adanya menjadi berguna itu lebih baik cuman desainnya nanti di ini ini ya ingin bener saya ya ini nanti di ini ini dikasih apa 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 ya nanti botolnya itu di sini dikasih ini bawahnya ini jadi terbuka ini kita selesai gimana yang penting gak jatuh lagi lah ya gak jatuh lagi oke good tadi itu simulasinya sudah cukup baik cuman di tempat tadi kemudian nah ini kan hanya empat dong ya kan jadi jadi keragamannya keragaman pertanyaannya sedikit sekali gimana masukannya maksudnya itu masih simulasi nanti nanti berapa kakunya ini 1 poin itu insyaallah kok insyaallah sih 1 poinnya 10 10 apa itu pertanyaan oke oke tapi kan ini kan nanti tidak hanya kelofon dong individu iya jadi kan buat kelompok itu tetapi setiap peserta diri itu dapat mendapatkan mengikuti permainan semua oke terus sumber ilmu atau sumber informasi yang bisa didapatkan dari ini apa ini kalau hanya untuk mengajak kartu apa bedanya dengan ini taruh di plug hampir satu satu ya kan apa sumber informasi dari situ kalau mungkin tidak disibat ambil satu-satu mungkin kurang tertari nah lah ya kalau berarti kan ini hanya untuk supaya ini semangat motivasi lah ya itu motivasi kalau yang ditanyakan sumber informasi sumber informasi itu berarti mendapatkan ilmu baru lah dari sini misalnya begitu ya apa 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 nah iya kalau pertanyaan ini kan cuman intinya kan berarti hanya sebagai alat mengajak pertanyaan bukan sumber belajar media plus sumber belajar sumbernya ilmu berarti gak ada informasi dari sini apa gak ada misalnya itu kan gini kemarin ada yang sudah kelas kalian mungkin yang sudah lulus ya media domino misalnya ya itu disitu ada angka-angkanya ya mereka bermain tapi disitu tahu sekian kali sekian sama dengan sekian berarti kan ada informasi seperti itu maksudnya ada yang media pohon apa namanya iya pohon apa lagi pohon ya itu mereka penasaran dengan ada daun buah dibuka ada informasi nah apa ya dari sini tapi selain permainan kalau bisa juga ada informasinya sedikit ya tapi sudah cukup baik eh kemudian teknisnya ya teknis teknis ini berarti untuk penyempurnaan juga untuk informasi bagi yang lain saya sukanya Mbak Anneti ini referensinya itu update update berupa jurnal-jurnal jadi gitu ya artinya hasil dari ini nanti harus dipublikasikan nanti saya bantu publikasi mesti bimbingan saya itu yang baik ya yang bagus mesti saya publikasi ya di jurnal cinta biasanya cuma nanti saya bantu dalam apa-apanya mengkonversi dalam menjadi jurnal dan mempublikasikannya bagaimana karena ini mana yang manfaat ya kemudian semua gambar dikasih keterangan gambar ya gambar sekian tentang apa kemudian spesifikasi ini sebab spesifikasi produk belum ada spesifikasi materi jadi rolling ball ini diterapkan pada material ekosistem di kelas berapa isinya ekosistem itu apa saja dijelaskan di sini spesifikasi atau apa namanya batasannya lah oke begitu juga dengan batasan ah definisi istilah sorry definisi istilah media rolling ball itu dijelaskan fitur-fiturnya fitur penggunaannya di sini kan pengertiannya saja ya jadi definisi istilah itu pertama pengertian atau maksud yang kedua adalah batasan atau fiturnya ini apa saja penggunaannya bagaimana untuk apa jadi dijelaskan begitu terdiri dari apa bola pingpongnya di kulirkan nanti jadi dijelaskan sini ini kemudian pembelajaran tematik batasannya apa tema apa tema 5 tema 2 nah materi ekosistem jelaskan di sini ini itu ya di definisi gila kemudian nah ini kasih judul nama dan judul ya ini 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 di bawahnya atau di atasnya gambar itu tidak apa-apa biar tahu itu gambarnya sopon nah ini ini penting sekali cara mengutip membuat penut ini dulu namanya ibit dan obcit dulu ya ibit itu kalau kutipan sama dibawahnya itu namanya ibit kalau di sisi namanya obcit itu kan sudah tidak ada nah pengganti ibit itu adalah tulisannya nama akhir koma halaman nama akhir saja bukan nama lengkap ya anak riwayuni kalau ibit kalau dikutip lagi cukup wayuni saja koma halaman tuh kalau di sisi pi kutipan yang lain berarti obcit ya bukan nama halaman nama akhir judul halaman punya mu nama halaman kok ya kan hasniah tak lihat di atasnya bukan hasniah muhammad pake hasniah di depan ya kan kan di sisi pi berarti hasniah hasnida hasnida harusnya kan judul berarti hasnida judul halaman gitu ya tuh kemudian kalau di tadi itu ya jadi tidak perlu nama lengkap seti Nur Fadila cukup Nur Fadila dan Asih Rosna Ningsih cukup Rosna Ningsih biru semuanya DKK sudah tidak ada DKK itu apa DKK dan kawan-kawan tidak ada gantinya apa et al ya et al eh DKK banyak lagi DKK lebih baik enggak apa-apa tulis semuanya enggak apa-apa penulisnya misalnya digrafat tulis semua enggak apa-apa ya meskipun ibn ibn namanya itu ibn semuanya ini sudah ada tulis tengahnya sudah ada di sebelumnya berarti kalau namanya itu tulis semuanya ya kalau bisa satu baris kan enggak apa-apa biasanya tiga tulis semua tiga-tiganya tapi nama akhirnya semua ya begitu ya et al gak apa-apa tapi DKK itu enggak ada dan kawan-kawannya lain ini juga pertanyaannya apa tadi titik titik mengapa menggunakan model adi itu enggak model yang lain model yang lain banyak ya model robok macem-macem model rmd itu banyak jelaskan di sini mengapa tidak menggunakan model-model yang lain itu apa kok adi menggunakan apa kenapa kan beda tahapnya dong ada yang ringkas ada yang kewanjang ada yang sampai kalau bro engkul itu berapa tahap yang lain ditulis di sini karena ini model yang yang apa adi orisi adi lebih sederhana ini 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 yang 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 ini yang ini yang yang lain di Google Oh ada data dosen lengkap ya ada data dosen itu namanya duk itu tiap-tiap tahun itu di tiap tahun tiap semester di update itu data lengkap itu gelar jabatan semuanya itu ya kemudian ibu FB kamu enggak tahu gelarnya ya enggak sabuk FB Rahmawati gelarnya Pak SPD ya jadi di dalam tulisan karya ilmiah itu sebenarnya enggak oleh bapak ibu itu sapaan itu tangmas lagi nama nggak boleh sapaan-sapaan itu ya sudah nama apa adanya kalau dalam kutipan dalam putut dan dokter putrakan enggak boleh ada gilaan enggak boleh jadi harus sama biasa kalau di dalam sini boleh lah jadi itu ya gitu juga di pengantar biasanya kan di lengkapi eh ini tuh saja ya dari saya selebihnya sudah cukup baik tinggal penyempatan terima kasih mohon maaf apabila ada kata dan sikap yang berbenar semoga bermanfaat dan nilainya sudah jadi baru ngomong Assalamualaikum nilainya sudah ya kan nilainya maksimal karena yang saya nilai prosesnya ya bukan hanya presentasinya ya terus ada yang keliru tuh kamu WI dosen pembimbingnya anak anak tri dengan anak bapak menerangkan nama pemilunya anak tri biasa nih ya biasanya sih terima kasih semoga bermanfaat dan cepat-cepat selesai ya satu bulan yang lu ya satu bulan kalau enggak punya sandaran tak carikan sandarannya enggak enak ya carikan mau nyari dosen lulus S1 langsung jadi ibu dosen nikah sama Pak Pak Haji 1000 hajian gitu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mari kita beri obos kepada anak-anak riwak ini Terima kasih seminar pada pagi hari ini Mari kita tutup berbacaan pendalam Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton